Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sudah sarapan atau belum hari ini? Belum Belum semua? Sama, bunita juga belum Hari pertemuan hari ini kita akan belajar tentang Gagasan utama Cara kita untuk menentukan gagasan utama Gagasan utama ini nanti akan kalian temui Ketika kalian juga akan mengerjakan ujian sekolah Ujian sekolah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Sebelum kita melanjutkan ini Gagasan utama kalian harus tahu dulu Pengertian dari gagasan utama itu apa Maksud dari gagasan utama itu apa Dilanjutkan Cik Oke Oke pengertiannya Kira-kira pengertian dari gagasan utama itu apa Gagasan utama atau ide pokok Itu tentang apa Tidak ada yang tahu Gagasan utama Gagasan utama itu adalah inti dari permasalahan Nah inti dari permasalahan yang diungkapkan dalam sebuah paragraf Paragraf berarti disitu adalah intinya yang dibicarakan Yang dibicarakan dalam suatu paragraf itu apa Itu disebut dengan gagasan utama Setelah itu itu ada letak gagasan utama Letak gagasan utama itu berada di kalimat utama Kalimat utama Sedangkan letak kalimat utama itu ada tiga Di awal Di akhir dan awal dan akhir Pak paragraf Ini bisa disebut dengan Paragraf campur Campuran Dari sini dulu ada yang ditanyakan Lanjut ya Tadi Bunita kan menyebutkan letak kalimat utama itu ada di tiga Di apa saja tadi Awal Terus Akhir Awal dan akhir Nah Letak di awal paragraf itu disebut dengan paragraf Deduktif D Deduktif itu berarti di awal Duluan Uruf D ya Duluan Terus yang kedua Nah Terletak di akhir paragraf Disebut dengan Induktif 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 itu berarti Nah Kalau induk kan berarti di akhir Kalau induk ayam kan selalu di belakang Berarti di akhir Kalau deduktif itu D Duluan Berarti di awal Ingat-ingatnya seperti itu Terus yang ketiga tadi Paragraf Nah Di awal dan di akhir disebut Paragraf Camp Campuran Kenapa campuran? Karena Awal dan akhir Karena disebut paragraf Campuran Nah Ini nanti Letak kalimat utama ini Langkah-langkah Langkah-langkah kita menentukan gagasan utama Langkah-langkah yang pertama adalah Nah Selalu membaca Membaca secara intensif isi paragraf Kalau misalkan kita tidak membaca dulu Bisa kita menentukan gagasan utama? Tidak bisa Harus dibaca dulu Membaca secara intensif Setelah itu yang kedua adalah Nah tadi Menentukan kalimat utama Tadi kalimat utama ada berapa jenisnya? Tiga Apa saja? Kalimat Di awal Akhir Awal dan akhir Itu nanti Setelah itu yang ketiga adalah Menentukan unsur inti kalimat utama Berarti menentukan unsur inti kalimat utama Adalah subyek ditambah predikat Jadi Di dalam kalimat itu nanti Terdapat subyek sama predikat Jadi yang pertama kita harus baca dulu Setelah kita baca Kita menentukan kalimat utama Kalau sudah menentukan kalimat utama Kita fokus di kalimat utama itu tadi Setelah itu Yang terakhir adalah Nah Unsur intinya itu adalah Merupakan suatu gagasan utama Sepertinya masih bingung ya ini ya Kalau masih bingung kita langsung Ke contoh paragraf saja ya Langsung ke contoh saja Next Nah ini Tanggung jawab Oke Tanggung jawab Merupakan kesadaran manusia Akan tingkah laku Siapa yang bisa bantu Bundita buat baca yang keras Dika-dika Coba dibaca Tanggung jawab Merupakan kesadaran manusia Akan tingkah laku Atau Perbuatan Tanggung jawab Tanggung jawab Juga dapat Sehingga tanggung jawab Kira-kira Kira-kira Tadi yang pertama kan kita sudah membaca Kan langkah-langkahnya Kita sudah baca Tadi Dika sudah membaca Setelah kita baca Yang kedua tadi menentukan apa? Setelah kita membaca Yang kedua kita menentukan apa? Kalimat Kalimat utama Kalimat utama tadi cirinya Bisa di awal Di akhir Dan awal Dan akhir Kita lihat Di kalimat utama Yang berada di awal dulu Yang berada di awal ini Tanggung jawab Merupakan kesadaran manusia Akan tingkah laku Atau perbuatan baik Yang disengaja Maupun yang tidak disengaja Titik Itu Kalimat utama Dalam suatu paragraf yang disini Kalau misalkan yang ke Kalimat akhirnya Apabila seseorang Tidak mau bertanggung jawab Maka tentu ada pihak lain Yang memaksa untuk bertanggung jawab Yang lebih cocok menjadi Kalimat utama Di awal atau di akhir? Di awal Nah karena Kalau misalkan di akhir itu kan Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab Maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab Itu tidak ada intinya Intinya kan ada di kalimat utama Berarti Paragraf ini Kalimat utamanya terletak di mana? Di awal Awal tadi namanya apa? Ayo Depannya D Detektif Deduktif bukan detektif Aduh D Awalnya D Deduktif bukan detektif ya Langkah yang kedua Kita sudah Menemukan kan Kalimat utamanya Diletak di awal Berarti kita fokusnya Hanya di Ini Tanggung jawab Merupakan kesadaran manusia Akan tingkah laku Atau perbuatan baik Yang disengaja Maupun tidak disengaja Nah Next citra Oke Gagasan utama paragraf di atas adalah Berarti kita fokusnya ini Tentang ini Ini berarti pada kalimat utama Menjelaskan tentang apa? Apa? Nah Pengertian tanggung Nah Pengertian tanggung jawab Karena ini loh Tanggung jawab Merupakan Kesadaran Nah itu adalah suatu Pengert Nah Next citra Nah Berarti Gagasan utama pada paragraf di atas adalah Pengertian tanggung Bisa kan Mudah ya Jadi seperti itu Kalian hanya fokus di kalimat utamanya saja Jadi nanti kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini Yang harus kalian lakukan itu Itu tadi Empat hal itu tadi Oke ya Ada yang ditanyakan Ada yang ditanyakan Ada yang ditanyakan Aduh kok diam saja Oke Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan Bunita akhiri dulu sampai disini Kita akan melanjutkan materi berikutnya Nanti oke Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh Aduh Aduh